Undang-undang perlindungan anak sendiri saudara tidak mengatur sanksi terhadap orang tua yang anaknya masih di bawah umur dan melakukan tindak pidana. Namun orang tua dimungkinkan dijerat dengan pasal perdata seperti pencabutan hak asuh. Kecelakaan yang melibatkan Abdul Qadri Jalani atau Dul Putra Bungsi Musisi Ahmad Dhani Maya Estanti mengunculkan sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa anak berusia 13 tahun dan dikategorikan belum cukup umur diketahui telah mengemudikan kendaraan. Kurangnya pengawasan orang tua adalah salah satu kelalaian yang serata langsung berkontribusi pada terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa itu. Sekitar apapun anak itu, setinggi apapun prestasi dia, sebesar apapun badan dia, tapi kalau usia 13 tahun adalah usia yang belum memenuhi syarat untuk memiliki surat izin mengemudi. Dengan demikian apapun alasannya ketika anak usia 13 tahun mengemudikan kendaraan itu sudah sebuah kesalahan besar. Terkait kasus seperti ini, pihak orang tua bisa saja dijerat dengan sanksi perdata. Walaupun bisa jadi tidak ada sanksi pidana bagi orang tua si anak ini, saya pikir ada sanksi keperdataan yang bisa dikenakan kepada dia, yaitu pencabutan haasuh. Kalau kita anggap bahwa pemegang haasuh ini adalah ayahnya, maka kuasa asuh dari ayah tersebut bisa dicabut, kemudian dipindahkan kepada pihak lain yang dianggap lebih kompeten untuk menjalankan peran pengasuhan. Sejauh ini bukan hal aneh lagi, mendapati anak-anak yang sebenarnya belum cukup umur mengendarai kendaraan motor dengan bebasnya. Bahkan kerap kali mereka melanggar aturan lalu lintas. Selain tidak mengenakan helm, perboncengan lebih dari seorang dan rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi. Dhaverijal dan Suwanda melaporkan dari Jakarta.